Intro Intro Ceritain kak kong proses Biar keluarga disini pak? Alhamdulillah kami tiba tadi pagi, Jumat, dini hari di Jeddah kemudian langsung kita menuju Mekah, sampai di Mekah sudah menjelang jam 6 pagi kemudian dari situ kita langsung masuk ke guest house sebelah kita bersiap, lalu menunaikan umroh, Alhamdulillah kita tadi selesai umroh lanjutkan dengan menunggu saat masuk ke sholat Jumat, jadi kita Jumatan di Masjidil Haram Pak, bersama-sama kami sekeluarga jadi saya bersama dengan anak-anak, mantu, istri dan kita bertuju Alhamdulillah, lancar dan disini juga disambut dengan amat baik jadi kami merasa bersyukur sekali Pak, disini sama siapa aja Pak? Nah, dengan keluarga kami lengkap semuanya jadi berangkat sekeluarga Alhamdulillah, tadi juga umroh sekeluarga lancar semuanya Alhamdulillah Perjalanan ke sini gimana Pak? Yang kita tahu nih ini jutaan orang ya ini paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya Memang terasa sekali tadi di di Masjidil Haram ketika kita sai itu penuh padat juga waktu tawaf tadi tapi kita menikmati jadi kepadatan itu semua tidak mengurangi hikmatnya kegiatan ibadah tadi jadi umrohnya tadi lancar dan kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini Ada kegiatan lain gak selain ibadah? Misalnya mungkin ada kegiatan bertemu dengan pihak kerajaan atau apa gitu Ada rencana beberapa pertemuan tapi nanti saja kalau semuanya sudah jalan nanti kalau saya laporkan Ini kan banyak warga negara Indonesia Pak Antisiasa seperti apa mereka Pak? Oh luar biasa kita senang sekali ketemu dengan dari mulai Kazakhstan Maroko Uganda Indonesia jadi ini memang betul-betul sebuah forum global haji ini kan pertemuan global yang udah ribuan tahun ya dan tentu saja ketemu dengan jamaah Indonesia banyak sekali terasa kalau saya jamaah Indonesia itu tertip rapi itu khas ada yang ngeluh-ngeluh gak Pak Anies kita disini kenapa gitu ada gak Pak? Tidak ada tidak ada jamaah haji jarang ngeluh jadi rata-rata mensyukuri semuanya Pak Anies disini banyak tempat yang muslajab ada doa-doa usus tidak yang dilanjatkan disini Pak? doa untuk Indonesia doa untuk Indonesia lebih baik Indonesia lebih adil masyarakatnya lebih makmur insyaAllah negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah itu doanya tentu doa buat keluarga juga itu saja lain Pak indahwannya untuk masyarakat Indonesia apa Pak? di tengah ibadah haji terik seperti ini Pak? ya banyak lansia ya kita tampak ya doakan agar seluruh jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan karena memang suhunya panas sekali teriknya luar biasa insyaAllah semuanya diberikan kesehatan dimudahkan dan kami juga mendoakan di tanah air insyaAllah semuanya selalu sehat dan bagi yang belum mendapatkan kesempatan haji kami mendoakan insyaAllah akan dapat panggilannya untuk menunaikan haji pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren janas ya Sobat semuanya itu tadi video dari Anies Baswedan ya datang ke Jeddah Mendarat pada Jumat pagi kemudian langsung melaksanakan umroh dan kemudian sholat Jumat setelah itu wawancara luar biasa itu yang mendapatkan wawancaranya secara langsung terima kasih kepada rekan Soni Muhammad yang mengirimkan video ini ke saya luar biasa videonya dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan update dari Tanah Suci Mekah Al-Mukaromah Al-Mukarom dan kita tahu bahwa sepertinya Anies ke Mekah setelah itu I don't know exactly apakah akan ke Madinah atau tidak karena rukun haji kan sebenarnya tidak perlu ke Madinah semuanya di Mekah dan di Arofah Madinah itu biasanya karena kita datang ke Tanah Suci kalau tidak berziarah ke Madinah rasanya kurang karena disitu ada makam Rasulullah dan tentu orang-orang mu'min lainnya yang di apa di pekuburan atau pemakaman di sebelahnya ya itu Sobat Erhat sekalian jadi kita ucapkan la baik Allahumma la baik la baik la syarikala kebaik inal hamna wanimata la kawal muk la syarikala itu masih ingat saya karena Sobat Erhat sekalian saya pernah secara tidak sengaja itu memang haji bareng dengan Anies Baswedan tidak berangkat bareng pada waktu itu dia baru terpilih sebagai gubernur DKI 2017 sekitar bulan Agustus sedang menunggu pelantikan dan kita bertemu di Padang Arofa pertama kali sempat berbutuh dengan satu orang yang saya tidak kenal ternyata itu Noval Firman staff yang melekat pada Anies sampai hari ini yaudah lah setia juga itu berarti dan itu masih dalam kondisi yang tidak gundul kemudian bertemu lagi di Minah sudah gundul ya sempat foto bareng kenapa nanti saya cari fotonya karena HP saya pernah rusak menghilang fotonya tapi mudah-mudahan ada ada yang tersisa jadi itu jadi Anies itu 2017 haji sama seperti saya dan sekarang mendapat panggilan lagi dapat undangan dari pemerintah Arab Saudi atau kerajaan kita nanti bacakan itu ya sobat era sekalian saya kira memang kalau yang begini-beginian akan susah ditandingi calon lain kalau soal agama ya minimal ibadah formalnya coba kita baca ini ada satu berita dari diskursus network.com tiba di Tanah Suci Mekah Anies Baswedan dan keluarga langsung melaksanakan umroh kepada yang belum menunaikan ibadah haji atau umroh kita doakan sama-sama setelah menonton ini insyaallah mendapatkan rezeki karena rezeki itu dari pintu manapun jangan terlalu khawatir wah saya tidak mungkin bisa umroh atau haji karena saya tidak punya uang dan lain sebagainya insyaallah jadi anda suatu saat yang penting keyakinan apalagi itu hal yang baik dan sekarang Anies berbahagia karena dia berangkat haji bersama seluruh keluarganya dia istri empat anaknya dan menantunya luar biasa semua karena undangan diskursus network capres koalisi perubahan Anies Peswedan saat ini sudah tiba di Tanah Suci Mekah dan telah selesai melaksanakan ibadah umroh pada subuh dini hari waktu setempat Anies juga dikabarkan melaksanakan seluruh Jumat di Masjidil Haram tadi dia sudah bilang berdasarkan informasi yang diperoleh langsung diskursus network dari Tanah Suci Mekah saat ini Anies Peswedan bersama keluarga sedang beristirahat di guest house istana di Mekah di Al-Al-Mekaromah sebelumnya Anies dan keluarga tiba di bandara King Abdul Aziz jedah setelah berpamitan meninggalkan tanah air pada Kamis malam 22 Juni 2023 hari ulang tahun Jakarta dan juga piagam Jakarta Anies didampingi istri Feri Farhati serta keempat anak dan menantunya Ali Saleh Al-Huraibih berangkat ke Tanah Suci menggunakan pesawat Saudi Airlines Anies pada kesempatan ini mendapatkan undangan dari kerajaan Arab Saudi hal yang sama juga didapatkan Anies saat menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu Anies 19 ketika itu diundang Raja Salman untuk menunaikan ibadah haji pertamanya bersama istri Feri Farhati dan ibunya Aliyah Rashid merujuk rencana perjalanan haji 1444 Hijriah 223 Masihi yang dirilis Kementerian Agama atau Kemenak seluruh anggota jamaah calon haji Indonesia akan diberangkatkan secara bertahap dari Makkah ke Eropa pada 8 Julhijjah atau Senin 26 Juni 2023 adapun total kuota jamaah haji Indonesia tercatat sekitar 229 ribu orang pada 2023 seluruh jamaah calon haji kemudian akan melaksanakan wukup di Eropa pada 9 Julhijjah atau bertempatan pada Selasa 27 Juni 2023 sementara Hari Raya Idul Adha 10 Julhijjah di Arab Saudi akan jatuh pada Rabu 28 Juni 2023 mudah-mudahan kita juga tidak apa ya tidak keliru lagi karena aneh sebenarnya kalau Indonesia lebarannya itu lebih lambat dari Arab Saudi karena Arab Saudi lebih timur dari Indonesia kan sorry maaf kita lebih timur berarti kan harusnya kita lebih cepat atau sama minimal kalau lebih lambat aneh bin ajaib bahkan pernah kita lebih lambat dibandingkan Amerika Serikat misalnya how come tapi itu perdebatan yang klasik di kita ini kita selamat kepada ini ya kepada Anis Rashid Baswedan saya kira bukan keluarganya saja yang diundang ada beberapa rombongan ada Naufal Firman ada John Odius yang pada 2017 juga memang ikut dan sempat berfoto bareng juga dengan saya ya pada waktu itu John Odius teman kuliah satu angkatan dari fakultas teknik jadi kalau Anis itu ketua senat mahasiswa ekonomi yang terpilih menjadi ketua senat mahasiswa UGM John Odius adalah ketua senat mahasiswa fakultas teknik Refli Harun ketua Benfel tershukum pada waktu itu jadi kami dari generasi yang sama hanya bedanya saya gak pernah ngikutin Anis itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiaaaau selamat menikmati selamat menikmati